I won't stop till I hear him say Nah ini adalah alu kesa, kita incipin yang mateng Ini beli setengah kilo ya Setengah kilo isi lima, 15 ribu Jadi yang mateng itu pada pecahnya teman-teman Terus pecah dan ini udah kuning ya Coba kita buka, kita incipin rasanya Wow, 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 wow Orangnya kuning banget Kayak warna labu gak sih ini ya Kuningnya kuning orange Manis banget Rasanya Manis banget Hampir selatnya tuh kayak labu Kalau sawo kan banyak airnya ya Kalau ini tuh kering teman-teman Kering Enak, manis Ini dalamnya Bijinya gede ya Tuh, bijinya gede segini Kalau sawo biasa Sawo mentik Sawo yang coklat itu kan isinya kecil-kecil Kalau ini isinya gede Kalau kesini Air panas padusan Wajib nih kalian incipin ini Kalian makan ini ya Nah ini wajib dicoba nih Jadi reviewnya gak dari aku aja Jadi itu Boleh kita cicip teman-teman Bagaimana rasanya Mantap Manis Ada asam-asamnya dikit gitu Kalau labu Tapi nih recommended Kain labu gak sih Bagus Bener sih Sepintas ekpinal labu Tapi manis Tapi lebih manis Lebih manis Gak kayak sawo ya Kalau sawo kan banyak airnya Bukan dengan airnya Kalau ini kering Lebih ya Dan Coba gitu manis juga Batang ya Untuk sawo metega Kayak seperti ini Dijual di Pasar pacet Yang ini masih mentah Masih mentah Nah saya akan Coba di cipi Rasanya ini Mirip ke tega Karena dinamakan sawo metega Ya rasanya mirip ke tega Jadi gak lumet Gak karamel Lumet Gak ada kan Lungan air sama sekali Jadi ini mirip Kayak karamel Lumer banget Testurnya Kayak Petela Tapi Lebih Manisan ini Rasanya Tuh Sawo metega Atau Alkesa Ini berasal dari Negara Belanda Dulunya ini waktu Zaman penjajahan VOC itu Masuklah ini Di bawah Pedagang Belanda Masuklah di Tanah Indonesia Awal mulanya Sawo metega Atau sawo Belanda Ini seperti itu Sejarahnya Kita udah review Rasa Sawo metega Dari Tiga orang Tadi ya Persaya Terima kasih Udah tonton Video Wijaya Dari Semoga bermanfaat Dan Semakin 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 Terdepan Terima kasih Terima kasih